Seperti diketahui Pilkada 2018 udah selesai Itu artinya dan kita perlu dem biasanya membuat riset berkala gitu ya Secara rutin dari Pilkada ke Pilkada Salah satunya kita meriset soal perempuan kepala daerah Dari mulai calon kemudian bagaimana dia terpilih atau tidak jumlah latar belakang setelah profil politik Pilkada 2018 juga jadi salah satu penanda seperti tadi Mas Uset bilang Bahwa ini adalah Pilkada terakhir gitu ya Dalam tiga gelombang yang dilakukan sejak 2015, 2017, dan 2018 Pada kesempatan kali ini saya selain akan melihat Perempuan-perempuan yang terpilih di Pilkada 2018 Kami juga diperlukan merekap bagaimana jumlah dari 2015, 2017, dan 2018 Yang pertama soal jumlah Di 2018 Ada 9%, 9,06% Perempuan yang menjadi kepala daerah Kalau kita bandingkan dengan jumlah kepala daerah yang terpilih di 171 daerah Di 2018 hanya ada 31 perempuan saja dari 342 kepala dan wakil kepala daerah terpilih Ini angkanya setara dengan 9,06% Kalau misalkan kita lihat kepala daerahnya ada 14 perempuan dari 171 kepala daerah terpilih 8,19% Rinciannya 1 gubernur, 10 bupati, sama 3 wali kota Sementara wakil kepala daerah ada 9,94% 17 perempuan wakil kepala daerah yang terpilih Rinciannya 2 wakil gubernur, 9 wakil bupati, dan 6 wakil wali kota Kalau misalkan kita lihat trendnya dari Pilkada ke Pilkada 2015, 2017, 2018 Kita bisa lihat angkanya berkisar di 8 sama 9%, mungkin di 2017 agak turun sedikit Jadi di 2015 hanya ada 8,7% perempuan yang terpilih berbanding dengan jumlah kepala daerah yang terpilih Di 2017 ada 5,9%, kemudian di 2018 ada 9,06% Kalau kepala daerahnya ya hampir sama lah ya, di kisaran 8-9% Nah, apa yang bisa kita baca dari data ini? Kita bisa simpulkan bahwa kontestasi Pilkada itu dari gelombang pertama 2015, 2017, sampai 2018 Masih belum ramah perempuan gitu, karena kalau misalkan kita rekap dari 2015 sampai 2018 Perempuan terpilih itu 8%, nah ini kita bandingkan dengan Jadi di datanya Dirjen Outda Kemendagri tahun 2014 itu kan ada 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota Nah, dari daerah itu hanya ada 8% perempuan, jadi totalnya ada 92 perempuan dari 1.084 kepala dan wakil kepala daerah terpilih Jadi angkanya 8,49% itu direkap dari 2015 sampai 2018 hanya menghasilkan 92 kepala daerah Kalau kita rinci ada 48 perempuan kepala daerah, 1 gubernur, 39 bupati, dan 8 wali kota Dan di wakil kepala daerahnya ada 44 perempuan, 3 wakil gubernur, 31 wakil bupati, dan 10 wakil wali kota Untuk keterpilihan, jadi keterpilihan itu kita lihat, kita bandingkan dengan data calon gitu Jadi di 2018 ini dari sekian banyak calon dari yang mendaftar, hanya 31% perempuan yang terpilih Kalau kita rinci lagi ke kepala daerah, dari calon hanya 29% yang terpilih Dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri hanya 33% yang terpilih Ini perbandingan keterpilihan dari 2015 ke 2018, angkanya mungkin berkisar di 31% Jadi dari sekian banyak calon hanya 31% perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah Di 2015 37% yang terpilih, di 2017 26, di 2018 30,69% Itu tadi soal jumlah, terus kami juga melihat latar belakang dari perempuan-perempuan kepala daerah yang terpilih Di 2015, 2017, 2018 Ini nanti ada di 2018, kemudian kita rekap juga dari keseluruhan Seperti di pilkada-pilkada sebelumnya, latar belakang perempuan kepala daerah terpilih itu didominasi oleh 4 latar belakang ini Ada jaringan kekerabatan, kader partai, legislator, sama pertahanan Jadi dari pilkada-pilkada ini 2018 paling banyak jaringan kekerabatan, yang kedua kader partai, kemudian yang ketiga legislator, dan yang keempat pertahanan Nah kalau misalkan kita lihat secara lebih detail kan si latar belakang ini beririsan satu sama lainnya Kalau misalkan kita lihat diagramnya, begini gitu Jadi ada perempuan kepala daerah terpilih yang latar belakangnya jaringan kekerabatan aja itu 8 orang Sementara yang murni kader partai saja Ini bisa kalau misalkan kita lihat, kader partai ada 0 Tapi irisan dari ketiganya, jaringan kekerabatan, kader partai, kemudian legislator, itu ada 2 orang Jadi teman-teman bisa lihat irisan-irisannya Kalau misalkan jaringan kekerabatan, dia jaringan kekerabatan juga dan kader partai juga ada 5 orang Jaringan kekerabatan dan legislator itu ada 2 orang Kemudian kader partai dan juga legislator itu ada 8 orang Ini keterpilihannya, jadi kalau misalkan saya ngomong soal keterpilihan, jadi ini dibandingkan dengan calonnya gitu Jadi kalau misalkan kita lihat di jaringan kekerabatan Perempuan yang berlatar belakang sebagai, yang punya jaringan kekerabatan dengan elit partai Itu hanya 43 persen yang bisa memenangkan pilkada Kemudian perempuan yang punya latar belakang kader partai, hanya 34 persen yang bisa memenangkan pilkada Petahana mungkin angkanya cukup besar, jadi dari sekian pendaftar, sekian pendaftar yang berlatar belakang petahana Ini rekapitulasi dari 2015 sampai 2018, tadinya saya mau lihat kecenderungannya, tapi karena stagnan saya langsung rekap saja Jadi ada 4 latar belakang sama seperti di 2018, 2017, dan 2015 Tapi kalau bisa kita lihat yang paling banyak itu mantan anggota DPR ya, ada anggota DPR RI maupun DPRD itu Angkanya 45,65 persen, kemudian di urutan yang kedua itu ada 44,57 persen Yang ketiga jaringan kekerabatan ada 43,43 persen dan petahana 28,26 persen Kalau kita rincikan lagi rekapitulasi dari 2015 sampai 2018 latar belakang ya Ini yang paling banyak sebetulnya irisan antara kader partai dan legislator mantan anggota DPR, DPD ataupun DPRD Kemudian yang kedua yang banyak terpilih menjadi kepala daerah itu angkanya jaringan kekerabatan saja Jadi dia terpilih karena punya jaringan kekerabatan Kemudian kami juga melihat partai pengusung dari kepala daerah yang terpilih di 2018 Partai mana yang paling banyak tergabung dalam koalisi yang mengusung perempuan kepala daerah yang terpilih di 2018 Ini dia Paling banyak itu Golkar yang apa yang di 2018 Golkar yang paling banyak tergabung dalam koalisi partai yang mengusung perempuan kepala daerah terpilih di 2018 Kedua ada Demokrat, PKB, Gerindra, PAN, PDIP, kemudian Nasdem Kalau kita rekap dari 2015 sampai 2018 Partai yang banyak tergabung dalam koalisi partai yang mengusung perempuan kepala daerah terpilih adalah partai PDIP Angkanya 43,4% kemudian disusul Nasdem, PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB Lanjut lagi Ini kami juga melihat visi, misi, dan program Jadi mungkin saya paparin datanya Mungkin nanti analisis yang lebih dalam bisa ditambahkan oleh teman-teman pebicara disini Ada Mas Adit, ada Mbak Gilang, dan Mbak Nenis Jadi saya ngasih data aja Data yang terakhir kita analisis adalah visi, misi, dan program Lanjut Di Pilkada 2018 Hanya ada 11 dari 31 perempuan kepala dan wakil kepala daerah Yang mencantumkan visi, misi, dan program yang menyematkan kata perempuan, wanita, atau ibu Ada angkanya itu 11 dari 31, 35,48% Kalau kita rekap dari 2015 sampai 2018 Hanya ada 37 dari 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah Atau 40,22% yang mencantumkan visi, misi, dan program yang menyematkan kata perempuan, wanita, atau ibu Lanjut Apa ini artinya? Saya seperti pada konferensi per sebelumnya Dia menyematkan kata itu belum tentu berperspektif gender gitu Tapi dia hanya mencomot isu-isu perempuan untuk ditempel di visi misinya Tanpa menjabarkan lebih lanjut tentang misalkan Apa ya? Misalkan Keadilan gender gitu Tapi dia tidak merinci bagaimana keadilan gender itu diterapkan di program-program Ataupun di turunan-turunan yang lain Jadi isu perempuan hanya dipersematkan begitu saja Dan pencomotan perspektif ini akan menjauhkan dari substansi kepentingan perempuan yang semestinya tergambar dalam visi, misi, dan program Nah harusnya visi, misi, dan program ini memuat pemahaman yang baik atas persoalan kompleks dari berbagai isu yang dihadapi perempuan Sehingga visi, misi, dan program ini dapat benar-benar menjawab kebutuhan Serta mampu merespon tantangan yang khas dihadapi perempuan Lanjut Ini juga sebagai pertanda bahwa Partai tidak serius gitu dalam mengusung kepentingan perempuan Tidak jelas terlihat platform ideologi dan kepentingan perempuan dalam visi, misi itu Jadi partai hanya bersifat pragmatis, tidak memilih kadernya sebagai calon kepala daerah berdasarkan pertimbangan ideologis yang memperjuangkan kepentingan perempuan Tapi dia lebih mementingkan pertimbangan popularitas dan elektabilitas calon Kalau misalkan kita lihat dari visi, misi, dan latar belakang dari perempuan kepala daerah yang dipilih oleh partai